The Little Incubus The Little Incubus The Little Incubus Versi pertama adalah New Dreamwalker Ini membuat permainan jadi lebih muda dan sangat cocok untuk pemula Sekali selama permainan, saat kita mengambil kartu Nightmare Kita boleh pilih untuk mendiscut token incubus ini ke dalam box Untuk mendiscut tanpa mengaktifkan efeknya Ingat ini cuma sekali saja selama permainan Versi kedua adalah Apprentice Dreamwalker Ini membuat kita memiliki lebih banyak opsi di giliran kita Kapanpun selama permainan, instead of giliran kita seperti biasa Kita boleh memilih untuk mengantisipasi Nightmare dengan bantuan Little Incubus ini Pertama-tama, pastikan bahwa Little Incubus ini sedang available Maksudnya ada kartu di bawahnya Lalu, kita akan balik kartu dari deck Kalau itu kartu mimpi atau kartu pintu segera taruh di limbo Kita akan terus lakukan itu sampai kita mendapatkan kartu lokasi apapun Dan kita bakal taruh kartu itu di bawah token Incubusnya Setelah itu, kita akan resolve efek dari Nightmare seakan-akan kita mengambil kartunya dari deck Jadi, entah kita boleh buang satu pintu Discut 5 kartu teratas dari deck Discut semua kartu di tangan kita Atau discut kartu kunci Pokoknya, seakan-akan kita ambil kartu Nightmare lah Setelah itu, lanjutkan giliran kita seperti biasa Kita bakal revel tangan kita jadi 5 kartu lagi Terus, semua yang ada di limbo akan di shuffle ke dalam deck Saat Little Incubus ini sudah aktif Saat kita mengambil kartu Nightmare Kita boleh pilih untuk discut kartu yang ada di bawah Little Incubus Untuk mendiscut kartu Nightmare-nya tanpa meresolve efeknya Ya, technically kita sudah kena efeknya Cuman agak lebih awal aja tadi Dan sekarang Little Incubus sudah tidak punya kartu di bawahnya Dia siap untuk diaktifkan lagi Dan itulah versi kedua Versi Apprentice Dreamwalker Untuk versi ketiga adalah True Dreamwalker Sama persis seperti Apprentice Dreamwalker Tapi untuk mengaktifkannya Kita akan balik sampai 2 kartu lokasi diletakkan di bawahnya Dan dua-duanya itu diperlukan untuk mendiscut kartu Nightmare Tanpa mengaktifkan efeknya And that's it Jadi si Little Incubus ini memberikan bantuan kepada kita Melalui berbagai cara Dan karena kita masih punya cukup waktu Untuk lebih jelasnya langsung aja kita sambung ke playturnya So, stay tuned Oke guys, we're back Kita sudah siap main on airim dengan bantuan The Little Incubus Dan hari ini kita bakal pakai versi yang ketiga Yaitu True Dreamwalker Jadi untuk mengantisipasi Nightmare Kita perlu buka kartu sampai ketemu 2 kartu lokasi Untuk diturut di bawahnya Barulah dia bisa diaktifkan Kita dapat starting hand Dapat 2 warna yang Yang kelasnya paling rendah Cuma kita lihat apakah akan terjadi Atau tidak happen to be Kita sudah punya 1 set lengkap Kita bakal mulai Kita memainkan Matahari warna hijau Sambung dengan kunci warna hijau Dan Sorry Ambil kunci hijau Sambung dengan matahari warna hijau Dan kita bakal tutup dengan matahari warna hijau Jeng 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 So far so good Pertanda bagus Langsung ketemu guys Kita bakal ambil kartu baru Oh Nightmare Tapi Lucky Lee kita udah punya kunci But that set kita udah Gak punya antisipator lagi Kita dapet kunci lagi Sangat menarik Gue bakal mainin ini dulu deh Kan punya kunci kan gak takut Bulan warna merah Sambung dengan matahari coklat Oke Nightmare lagi Ketemu kunci Bye bye Sejauh ini kita belum memerlukan bantuan dari Deletering kibus itu ya Kita pakai bulan dulu Warna merah Ketemu pintu Ketemu pintu Ketemu pintu Kayaknya gue gak perlu kocok lagi Karena gue bakal langsung mainin kartu coklat ini Dan pintu coklatnya ketemu Barulah setelah itu gue kocok Yeay Kita baru ketemu dua pintu guys So far so good Kita udah terkena dampak dari dua Nightmare ini Kita ambil satu kartu pengganti Dan itu adalah Nightmare Ini kartu gak penting Jadi bakal di discard semuanya Satu Dua Tiga Empat Lima Dan sepertinya Kita bakal pakai kunci ini untuk pembuatan Soset banget ya Gue selama ini Got lucky hands Untuk bisa menangkal Semuanya ini Jadi gue belum bisa kasih tunjuk ke orang Gimana cara pakainya Kita bakal lakukan pembuatan Lima kartu Dan bagus-bagus semua lagi Tapi ini yang paling less useful Jadi kita bakal buang Kita bakal taruh tiga kartu ini agak ke atas Matahari Dan bulan So kita dapat warna merah Oh lucky enough Dua kali sudah ini Kayaknya pertanda kita bakal menang ya Thank you boss Kamu bakal bekerja Cuma belum sekarang Nanti tunggu-tunggu keprepet ya Dan kartu di tangan kita Pas lagi jela Kayaknya kita bakal antisipasi Yap Saatnya gue tunjukkan Karena gue takut apapun terjadi Karena gak ada rencana ke depan juga Gue bakal Apa Mengantisipasi nightmare Jadi kita bakal balik Sampai ketemu dua kartu lokasi Uh bulan Pintu gak boleh Kenapa dua kartu berharga yang diantisipasi Terus sekarang gue harus suffer konsekuensi dari nightmare-nya Dan Apa Secara happily Gue bakal discuss semua kartu ini Ambil 5 kartu baru Ada pintu Kita bakal taruh itu di limbun Kita bakal punya proteksi ganda Uh pintu semua Nightmare Dan bulan warna merah Oke Sebenarnya kita gak perlu takut lagi Terhadap apapun yang terjadi Karena kita punya Si incubus melindungi kita Dan itulah Biasanya kalian cuma pakai incubus Kalau kartu di tangan kalian pas jelek Dan Saat itulah kalian berharap nightmare muncul Cuman biasanya nightmare itu tahu Dia muncul pas kita punya banyak sekali kartu bulan di tangan kita That's so sad sekali Oke Kita bakal Kita belum tahu rencana kita ke depannya apa Cuman Kita bakal pakai kunci warna coklat ini Tiga Uh Oke jadi otomatis gue bakal buang yang ini Terus nightmare nya tahu agak belakang dulu Sebagai kita memerlukan apa ya Apa yang kita perlukan Dan Kita perlu matahari warna hijau sepertinya Dan kunci warna hijau Oke Kita bakal mulai dengan matahari hijau Terus kita bakal pakai kunci ini untuk kembuatan lagi Satu dua tiga empat lima Uh Muncul lagi Oke Nggak ada opsi lain Dan kita bakal pakai kuncinya Untuk kembuatan lagi Tuh dua tiga empat Kita udah tahu ada satu nightmare disitu Dan apakah kita memiliki kunci dari pintu-pintu ini Kita udah nggak punya kunci di tangan kita Tapi kita memerlukan matahari coklat yang kita nggak punya Eh matahari hijau Ya kita bakal kocok ulang semua pintu itu lah Satu dua tiga Dan empat Deknya sudah semakin tipis guys Dan kita bahkan baru ketemu tiga pintu doang super Cuma nggak apa-apa Nightmare-nya udah banyakin kebuang That's really lucky of us Mainin bulan warna coklat Eh warna hijau Gue bakal diskat matahari merah Eh pakai aja buat kembuatan Satu dua tiga empat Oke kita bakal buang nightmare-nya Apakah kita memiliki Masa gue mesti hiturin lagi sih Gue bakal taruh Ini di atas ini Supaya nanti gue bisa pakai kuncinya Untuk kebuatan Oke The good news about reshuffling is Kalo lo tau kartu bagus Eh kalo lo tau kartu-kartu berikutnya jelek Lo bisa kocok ulang Hopping dapet yang terbaik Gue masih nyarin matahari hijaunya ini Jadi gue bakal membuatkan lagi Kulih dapet Wah Kok nggak ada sih Gue Apakah gue perlu menyerah Dan mulai mengejar mimpi yang lainnya Gue bakal cobalah pintu-pintunya Tepat di atas Eh gue mesti diskat salah satu ya Yang matahari coklat Oke pintu Pintu Baru bulan warna ini Dan Gue mesti diskat apa lagi sekarang Matahari biru Ketemu bulan Eh ketemu bulan hijau Ah Oke nyatemu Bam Bye bye Nightmare udah sisa dua Dan satunya lagi Tadi hampir kita ambil Cuma nggak apa-apa Kita udah nggak perlu takut lagi Mengkhawatirkan Pintu warna hijau Dan kita masih punya si incubus Sebagai pelindung Fully Will work out Kita bakal pakai bulan hijau Sebagai pengantara Kita lanjut aja Tanjap gas Matahari biru Ditutup dengan sangat bagus Tepatnya tipis banget Ya ampun Gue ngapain aja Tepatnya tadi Bulan biru Dan ketemu pintu merah Kita bakal buka Dan pintu merah itu Dengan kartu kunci warna merah Dari tangan kita So kita udah menemukan Kedua pintu merah Ketemu nightmare Tapi kita diantisipasi Oleh si little incubus Thank you Kamu berfungsi sekali Kita ambil satu Untuk mengganti Oke dan saatnya kita tutup Pintu warna biru ini Bam 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 Temu pintu warna biru Dimana kau berada Oke Sembali recap Kita masih ada Banyak pilihan Tapi masih ada dua Nightmare berkeliaran disini Dan kuncinya juga Masih ada dua So Ya we're hoping We'll get the right thing At the right time Mata hari warna biru Dan apakah saatnya sudah Saatnya untuk antisipasi sekarang Maksudnya gue takutnya Kartu disini itu Nanti kartu kunci Jika gue bakal antisipasi Whatever happened Okay Ini yang gue perlukan Bahkan Oke Gue mau buang dua Kartu yang sangat diperlukan Cuma gak apa-apa Gue udah antisipasi Kalau sampai nightmairnya muncul Dan gue mesti lakukan sesuatu Gue lupa beneran Gue mesti discard kartu Di tangan gue Atau lima kartu Gue bakal buang lima kartu Dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima That's not good Deku udah makin tipis aja guys Nightmairnya masih ada satu disini Cuma gak apa-apa nightmairnya diantisipasi Sama dengan kibos Apakah kita bisa melakukannya Seperti yang tidak Kita buang kartu Itu coklat Tarik coklat Gue perlu kuncinya Mana kuncinya belum ketemu Dari tadi Gue bakal buang Matahari hijau Kunci merah Kunci merah bisa buat apa Kunci merah bisa buat kebuatan aja Tua dua Gak Fatma Oke Dan ada nightmairnya Dua biji ternyata masih Kita memerlukan matahari Warna merah Warna Warna Apa ini namanya Warna biru Untungnya masih ada Mainkan Dan gue bakal pake ini Oke Complete Pintu biru Ketemu Oke guys This is really important ya Cuma gak Oh ya Gue lupa Gue masih ada antisipasi ini Jadi gue bisa tangkal itu dengan ini Tiga kartu Doesn't matter Doesn't matter Bam 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 Oke Wow Really awesome Gue ketemu Pintu coklat Dan Happen to be Kunci terakhir Yang ada adalah warna coklat And that's it Padahal satu step lagi Gue ketemu nightmare Cuman gak juga sih Ketemu nightmare Juga diantisipasi So thank you banget Thank you boss Kamu sangat membantu Kalau enggak Gue udah mati dari tadi kayaknya So that's it Gimana rasanya main Onarim Dengan batuan Little Incubus Semoga kalian lebih mengerti Bagaimana penggunaannya Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming